Generasi muda ini ketika dia bangkit di negeri kita, itu diakibatkan karena mulai adanya titik jenuh terhadap keagamaan. Karena yang dimunculkan dalam ruang keagamaan hanya sebuah repetisi. Repetisi, repetisi, repetisi yang tidak boleh dipertanyakan dan tidak boleh diperdebatkan. Ini yang bikin mereka mentok. Sedangkan ini zaman sudah modern loh. Pendidikan juga sudah ada di masa kini, sehingga bertanya itu harus dianggap menjadi bagian dari kecerdasan, bukan menjadi sebuah pembangkangan. Nah, sedangkan di dalam ruang keagamaan, pertanyaan itu menjadi seolah-olah ada larangan untuk bertanya, mempertanyakan. Logika menjadi tumpul, nalar kritis dibuka. Akhirnya jadi seperti itu. Terima kasih banyak sudah diterima di kediamannya. Sama-sama sudah meresahkan datang ke sini. Kita ingin bicara tentang kajian-kajian yang indah di negeri ini. Kita tadi ngobrol soal ini deh, apa itu namanya, kebanyakan dari kita itu masih takut salah gitu ya. Katanya Abah, buat apa takut salah? Sepanjang kita ada di rumah kita sendiri, nanti kan kalau salah ada yang benerin sendiri gitu ya. Terus Abah juga mengatakan, ya rugi itu orang hidup kalau nggak pernah nakal gitu. Bagaimana, Abah? Tolong Abah dikasih penjelasan. Iya. Kadang masyarakat kita itu takut sekali berbuat salah. Pengertian salah itu dalam mengajukan sebuah pendapat di dalam ruang, apalagi dalam ruang kebudayaan, ruang sejarah gitu. Sedangkan ilmu pengetahuan kan harus berkembang. Perkembangannya ilmu pengetahuan itu sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip benar dan salah. Dan itu menjadi masuk dalam hukum relatifitas. Jadi relatif, tergantung bagaimana orang meninjau dan melihat dari perspektif. Maka, satu kesalahan di dalam sebuah pernyataan, misalnya dalam sebuah ruang kebudayaan, ya apalagi ruang kebudayaan yang ada di negeri kita, kita tidak perlu takut salah, karena pasti akan ada yang memperbaikinya. Justru kesalahan ini adalah timbangan dan keseimbangan dari ruang pemicunya kecerdasan bangsa. Bagaimana kita tahu benar kalau tidak ada yang memicunya? Pemicu kebenaran itu kesalahan. Jadi bagaimana kita bisa satu saat mewariskan nilai-nilai yang benar kalau kita takut dengan kesalahan itu. Syukur-syukur sudah benar hingga tinggal disempurnakan oleh generasi yang akan datang. Tapi kalau belum apa-apa sudah takut salah, kita akan terbungkam selamanya, seperti leluhur kita di jaman dulu. Ada kemungkinan mereka tidak mau mengatakan itu karena mereka takut salah. Biasanya tidak menuduh. Ini hanya sebuah kemungkinan, hanya sebuah tesis saja. Bahwa kemungkinan mereka tidak mau mengatakan dan tidak mau mengajarkan kepada anak cucunya, itu diakibatkan karena mereka takut salah. Takut salah ini boleh jadi takut salah menyampaikannya, atau takut salah di generasi yang akan datang dalam menjalankannya. Rasa salah inilah yang menjadi salah satu penghambat di negeri kita. Apalagi dalam ruang ilmu pengetahuan. Jangan pernah takut salah. Siapa yang tidak pernah jatuh? Kita belajar seperti bayi. Salah jalan jatuh. Salah bicara, salah jalan, salah berpikir. Semua diawali dari kesalahan-kesalahan. Dan kemudian lama-lama akan mengalami satu perubahan. Ketika muncul kesadaran yang luar biasa, kesadaran muncul sebuah pencerahan walaupun kecil, maka mulai dia akan melihat tentang kesalahan itu. Dan di generasi yang akan datang, saya pasti dan saya sangat meyakini akan ada yang memperbaikinya. Daripada takut berpendapat, kita kehilangan jejak. Kalau misalnya kita berada di negeri kita saat ini, menurut Abah, kadang ada teman-teman yang, aku masih nakal, belum siap untuk belajar ke spiritual. Itu gimana, Abah? Yang bilang spiritual tidak boleh nakal itu siapa? Justru orang-orang spiritual itu orang-orang yang nakal. Kalau dia tidak nakal, dia tidak akan main dalam ruang spiritual. Mereka akan lebih nyaman di ruang keagamaan. Sudah, diam saja di keagamaan dan lakukan sebaik-baiknya. Tapi kalau para penggali, pengkaji, penjelajah, ininya harus nakal. Mereka orang-orang kreatif. Mereka orang-orang yang muncul kenakalan dalam bertanya. Sedangkan dalam ruang agama, ada kecenderungan sifatnya satu arah dan itu polanya dogma. Sehingga dilarang bertanya. Ada kemungkinan ujung-ujung ada dilarang berpikir. Maka kita tidak akan pernah heran lagi di negeri ini kalau bicara agama, jangan pakai logika. Katanya begitu. Ini kan aneh. Karena kehidupan itu hanya ada dua. Logis dan tidak logis. Jadi kalau bicara agama tidak boleh dengan logika, artinya agama tidak logis. Agama tidak logis. Iya. Nah, kalau bedanya dalam ruang spiritual, justru munculnya itu diakibatkan karena kenakalan dalam berpikir. Kenakalan jiwa kita. Mengkorek-korek sesuatu yang ditutupi. Mencari, menggali, menjelajah sejauh mungkin. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang nakal. Jadi kenakalan berpikir adalah dasar dari penggalian spiritual. Oke. Nah, Abauci ini kan termasuk sesuatu Sunda Wibitan. Kalau dalam perspektif Sunda Wibitan sendiri, yang disebut halal-haram itu esensinya apa sih, Ba? Kita kan akut kadang-kadang. Ini pakai yang punya kita aja ya. Iya, oke. Ada yang pamali disebutnya. Ada yang diperbolehkan. Yang dipamalikan itu karena bisa jadi belum saatnya. Atau bukan pada orang yang tepat. Atau bukan pada kejadian yang selayaknya gitu. Sedangkan kalau yang diperbolehkan, itu berarti boleh kapan saja. Nah, tentang istilah haram dan halal, karena ini merupakan sebuah serapan dari bahasa Arab. Haram itu artinya jangan, dan halal itu artinya boleh. Tidak usah dilebih-lebihkan, tidak usah dikurang-kurangkan gitu. Kalau ada pepatah di negeri kita, panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Jadi ya apa adanya? Nah, bangsa kita ini terlalu terbiasa dengan melebih-lebihkan. Bahkan seringkali, yang tidak ada dalam ruang-ruang keagamaan, justru diperbaikinya oleh kecerdasan-kecerdasan dari bangsa kita. Mungkin disananya tidak secerdas itu. Bangsa kita yang sangat cerdas dalam menggali. Akhirnya, maaf, kalau ada hal-hal tertentu dalam ruang keagamaan yang tanda petik, itu merupakan sebuah kalimat-kalimat yang puitis. Yang kalau dibaca, kalau oleh orang yang tidak tepat, itu akan menyesatkan. Tapi kalau dibaca oleh orang-orang yang cerdas, itu justru akan terbuka. Nah, ini sama dengan kasus Bayrawa kan di kita. Nasib ajaran Bayrawa yang dipegang teguh oleh para king of king kita, Maharaja kita di zaman Nusantara dulu, itu menjadi hilang. Gara-gara, banyak orang tidak mampu mencapai tingkatan itu. Tingkatan berpikir yang tinggi. Nah, pada saat teman-teman kita yang masih muda kan, saya lihat sekarang geliatnya untuk belajar dunia spiritual kan hampir di semua tempat itu muncul. Betul. Nah, pertanyaan terdasarnya terkadang, benar nggak sih Tuhan itu ada? Jika memang ada, gimana cara membuktikannya? Jadi pikiran-pikiran itu muncul, nggak bisa dilawan. Gimana? Kalau bagi saya, yang pertama adalah di generasi muda ini, kita juga harus melihat fenomena yang munculnya ya, bagaimana kejenuhan generasi sekarang terhadap ruang-ruang keagamaan. Ini seperti yang terjadi di Eropa. Di Eropa itu gereja-gereja kosong, isinya hanya orang-orang tua. Sepi. Sepi, sangat sepi. Orang-orang mudanya itu sedikit. Nah, kalau di negeri kita, sekarang ini kan karena propagandanya juga masih terus gencar, dengan berbagai macam, saya mengatakannya apa ya, supaya tidak menyinggung ya. Dongeng, nanti takut tersinggung ya. Apa ya? Ya, propaganda. Propaganda tentang keagamaan. Bagaimana mencari umat sebanyak-banyaknya. Dan ini sebuah pertanyaan besar bagi saya. Kenapa setiap agama mencari umat? Harus banyak itu untuk apa? di negeri kita. Nah, kalau tadi, masalah generasi muda ini ketika dia bangkit di negeri kita, itu diakibatkan karena mulai adanya titik jenuh terhadap keagamaan. Karena yang dimunculkan dalam ruang keagamaan hanya sebuah repetisi. Repetisi, repetisi, repetisi yang tidak boleh dipertanyakan dan tidak boleh diperdebatkan. ini yang bikin mereka mentok. Sedangkan ini zaman sudah modern loh. Pendidikan juga sudah ada di masa kini. Sehingga bertanya itu harus dianggap menjadi bagian dari kecerdasan. Bukan menjadi sebuah pembangkangan. Nah, sedangkan di dalam ruang keagamaan, pertanyaan itu menjadi seolah-olah ada larangan untuk bertanya, mempertanyakan. Logika menjadi tumpul, nalar kritis dibungkam. Akhirnya jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, banyak generasi muda yang mulai mencari. Dan akhirnya mereka menemukan pencarian, jalan pencarian, menuju ruang-ruang spiritual. Artinya, mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, saya yakin. Mereka ingin sampaikan, tapi mereka harus nanya ke mana? Harus nanya ke siapa? Sedangkan dalam ruang spiritual, pertanyaan itu boleh, sebebas apapun boleh. Nah, mengenai soal Tuhan, kita luruskan dulu istilah Tuhan dengan istilah Hiang. Negeri kita itu punya dua istilah. Ada Tuhan, ada Hiang. Tuhan itu artinya leluhur. Dari kata Tuhan. Kalau di sini Tuhan, makanya di istilah Mertuha. Mertua orang Tuhan. Kalau banyak, disebutnya Tuhan. Karena banyak. Artinya ya, terus teluhur kita ke atas, terus. Itulah yang disebut sebagai Sang Tuhan atau Tuhan. Sedangkan Hiang. Ini kaitannya sama garis keturunan ya? Betul. Kalau yang Tuhan, itu sesuai dengan garis keturunan. Kita juga sampai kita tidak tahu lagi. Puncaknya itu siapa sih? Gitu ya. Ya jangan dibilang Adam Hawa lagi lah. Walaupun pengertian Adam Hawa juga tidak begitu. Seperti yang diceritakan di zaman sekarang. Mereka tercipta di surga dan sesuai. Enggak. Adam itu ya, Adamah atau lumpur itu adalah kita semua. Mua laki-laki, mua perempuan itu Adam. Adamah. Ketika dia lahir, dia bertemu dengan Hawa. Ketemu dengan Hawa, maka Adamah, artinya saripati tanah dan air. Atau yang dibilang lumpur. Yang terbentuk dari situ. Menjadi manusia dan bertemu dengan Hawa. Maka hidup. Jadi awal, memang tidak salah kalimatnya. Awal terjadinya manusia. Iya. Tapi bukan persoalan manusia pertama. Tapi awal terbentuknya atau terjadinya manusia itu, konsepsinya adalah Adam dan Hawa. Kalau dalam bahasa kita, Adamah. Adamah itu artinya lumpur. Oke. Artinya dari saripati tanah dan air. Tercipta lumpur. Nah, kembali ke persoalan Tuhan tadi. Kita, Tuhan kita itu betul-betul banyak. Dari kiri kanan kan. Dari ibu bapak gitu. Dari ibu dan dari bapak. Dari maskulin dan feminin. Dan itu terus ke atas. Begitu banyak. Kalau satu orang, ibu dan bapak itu orang tua. Orang tua kita. Kalau kesamping, dengan pasangan kita, kita menyebutnya mertua. Nah, ini nanti juga diadopsi istilah Sang Tuhan ini, atau Tuhan, atau Tuhan, atau Tuhan. Itu diadopsi juga. Jadi tua, teis, jadi ada A, T, kok kamu orang Atheis? Mustahil orang saya dilahirin sama ibu bapak kok. Jadi Atheis itu artinya tidak punya orang tua. Ya, tim piatu kali ya mungkin. Tua, Theo, ajaran teologi, itu ajaran ketuhanan. Tapi persoalannya di sini, ketuhanan yang mana dalam dunia teologi itu. Teosofi, dan lain sebagainya lah. Bahkan, Theis, dan di tiap negara ada, dan hampir punya rujukan yang sama dengan kata Theo. Di Cina juga kan Tia. Tau Tia gitu. Kan leluhur. Nah, Hiang, bangsa kita itu dari dulu, bahkan dari sebelum agama-agama dari luar masuk ke sini, bangsa kita sudah mengenal sesuatu yang maha agung, yang tidak ada tandingannya, yang maha suci, maha dari segala maha. Dia tidak, dia sudah ada, entah kapan adanya, masih ada dan akan selamanya ada. Zaman sekarang menyebutnya kosmos. Ruang kosmos itu ya. Ruang kosmos itu. Itu Hiang. Sama dengan perwujudan alam semesta ini? Beda. Alam semesta berada di dalam Hiang. Berada di dalam Hiang. Nah, nanti, bangsa kita menyebutnya, ini Hiang, ketika kita tarik, jadi ruh Hiang. Jadilah ruh atau roh. Kita mengenalannya ruhang atau ruang. Nah, itu ruh atau roh. Itu dari kata itu. Munculnya istilah roh atau ruh. Yang ketika ditarik, itu menjadi ruh bagi kita. Makanya istilahnya ruh itu yang menghidupkan kita. Karena terhubung langsung dengan Hiang. Hiang itu bisa nggak misalnya dimanifestasikan ruang yang kosong segini hebatnya ini, Pak. Betul. Itu yang dibilang sumbung. Terima kasih banyak, Pak. Sekarang bisa-bisa melihat wujud Hiang yang hakiki. Aduh, nggak rugi saya. Datang ke sini. Luar biasa, Pak. Keren, 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 keren. Jadi, sekarang kita bisa bedakan mana yang Tuhan, mana yang Sang Hiang. Iya. Bener. Kalau di Muslim, dikatakan Allahu Akbar, ya bener, Pak. Segitu besarnya. Iya, besar. Cuman, sayangnya, Saudara Muslim pun tidak mampu menunjukkan. Itu hanya dipakai waktu itu, Pak. Waktu demonstrasi sambil lain, Pak. Allahu Akbar, ya. Sambil ngelembar-lembar telur, gitu. Terus busuk lagi. Ya, harusnya kan, kalau bicara, misalnya ketika saudara-saudara yang Muslim itu melempar sesuatu atau melakukan sebuah kemarahan dengan mengatakan Allahu Akbar, harusnya kalau dengan kesadaran, dia akan malu bagaimana keagungan dia dibawa-bawa untuk sesuatu penyerangan, untuk sebuah penghancuran, untuk sebuah konflik. Kalau saya tidak akan, kalau saya jadi Muslim, saya akan cari kata-kata yang misalnya, bahwa dia adalah maha penghukum, dia adalah maha kejam. Harusnya itu yang dilontarkan, gitu loh. Kan cocok jadinya. Jadi, jangan salah guna lah, gitu ya. Jangan salah menggunakan kata. Tapi ya, sudah lah. Mungkin itu yang diakini oleh saudara-saudara Muslim. Kalau mereka bahagia melakukan itu, kenapa tidak? Biarkan saja. Ya, itu mereka bahagia kok dengan begitu, dan mereka sesuai dengan keyakinannya. Ya, itu tadi. Mau benar, mau salah, masa bodoh. Siapa tahu suatu saat ada yang memperbaiki. Saya itu agak terharu, karena apa, temuan saya itu seperti itu. Tapi karena sering ketemu orang, dianggap sesuatu yang salah, yang berbeda, gitu, sekarang seolah-olah saya benar-benar mantep, gitu loh, bah. Ini ternyata wujud yang hakiki. Itu ya. Bah, dapat pengetahuan seperti itu dari mana, bah? Apakah kemudian menghabiskan waktu untuk berguru kepada guru-guru spiritual waktu masih muda, atau gimana, bah? Atau laku-laku apa, bah? Saya tidak pernah berguru kepada siapapun. Saya berguru ke dalam diri saya sendiri. Dan saya berguru pada ruang semesta ini. Dan saya mendapatkan begitu banyak apa yang ada di luar ini, apa yang bukan hadiah, apa yang bukan tidak bisa dijadikan ilmu bagi saya, ya. dan apalagi ketika saya masuk ke dalam diri saya pribadi, saya menemukan begitu banyak, maka saya sangat meyakini kitab suci adalah aku. Saya adalah kitab suci. Setiap orang punya kitab suci-nya masing-masing. Jadi, kitab suci itu bukan fabrikasi. Setiap orang punya kitab suci-nya masing-masing dan ada di dalam dirinya masing-masing. seperti para bilang lah, kalau masyarakat Timur Tengah mengatakan sebagai Nabi, pun di beberapa saudara-saudara kita yang ada di wilayah Asia, mereka berpegang pada kitab suci yang dituliskan. Kalau kita mau lihat secara objektif dari cerita konon bahwa seorang Nabi mendapatkan sesuatu, pencerahan, kan itu buat dia. Buat dirinya sendiri? Buat dirinya sendiri. Oke. Itu berarti kan catatan pribadinya dia nantinya. Pengetahuannya dia. Lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Lalu orang lain mencatat. Ini sebetulnya daerinya dia, buku hariannya dia, kitab suci-nya dia loh. yang kemudian disebarluaskan. Seorang pun tidak akan pernah mengalami kasus seperti itu. Karena setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu jiwanya sudah unik. Tubuhnya sudah unik. Masa yang maha itu melahirkan atau menghadirkan kita di muka bumi seperti halnya sebuah pabrik. Memang di dunia ini hanya ada dua sih pencipta itu. satu Tuhan eh Allah Allah Yang God dan lain sebagainya. Jadi ada made in Allah made in Hyang atau made in apa yang satu lagi made in Cina. Waduh made in Cina. Keren, keren, keren. Nah berarti Anubah kalau misalnya memang itu adalah otoritas pribadi artinya itu untuk diri sendiri terus kemudian disebarluaskan gitu ya yang dapat pencerahan itu kira-kira dugaan Abah tahu nggak kalau ini bakal disebarluaskan dan mungkin bisa dijadikan sebagai bisnis untuk kepentingan tertentu begitu sangat mungkin sangat mungkin itu tadi kenapa harus mencari umat sebanyak-banyak itu untuk apa itu kan sudah mau bicara tentang kekuatan dan pasti akan ditunjang dengan sistem politik sehingga ini sangat efektif ini bukan kata saya tapi beberapa cendikiawan mengatakan buatlah sebuah keburukan dan kemaslah dengan keagamaan maka keburukan itu akan terlihat indah jadi benar diorganisir dengan baik terorganisir dengan baik bagi orang-orang yang cerdas nggak akan tertipu misalnya soal ini maaf dari saudara-saudara kita yang paling gampang supaya kan di negeri ini di negeri kita ini ada yang dibilang kelompok mayor dan kelompok minor bahwa kalau disananya berdasarkan kitabnya kalau orang mencuri itu dipotong tangan orang jahat itu dipotong leher benarkah seperti itu jangan-jangan salah maknanya pengertiannya bukan potong tangan tapi jangan lakukan tapi karena ini bahasa yang sangat puitis bahasa prosa yang luar biasa maka jangan lakukan maksudnya segeralah urungkan kalau dia berpikir sangat buruk penggal kepalanya artinya jangan mikir kayak begitu nah ini juga ya itu tadi sama dengan cerita kehancuran ajaran-ajaran bayi rawa di negeri kita ketika salah baca maka tersesat ini soal tafsir yang bodoh aja sebenarnya ya tergantung keputar keperluan ada kebutuhannya apa ya udah itu dipakai aja dan yang ironis saya negeri kita saya bukan memenyepelekan para penceramah muda kalau saya melihat di sebuah ruang peribadatan bagaimana anak-anak muda yang umurnya benar-benar masih ya mungkin 30-40 tahun mereka berceramah dan yang duduk di bawah adalah kakek-kakek yang umurnya sudah 70 tahun 80 tahun bahkan gelar profesor dokter pun duduk di bawah itu dan menganggut-manggut mendengarkan ceramah seperti itu ironis bagi saya karena kalau dalam ruang kebudayaan bangsa kita sangat tahu tata kerama adab sopan santun bangsa kita sangat tahu yang bodoh yang mana ini ini punya gelar duduk di bawah dan ini ini di wilayah saya ini komplek dosen iya ya UNPAD kalau gak salah UNPAD dan ITB dan para profesor dokter duduk di bawah disini diceramahi oleh orang yang entah lulus sekolah entah enggak hanya karena dia menghafal sesuatu lalu mereka bercerita dan ceritanya menarik bagaimana orang di setrika setrika setrikanya buatan Cina juga gak tahu di sana listriknya dari mana dan manggut-manggut kenapa pada saat orang-orang pintar bilang lah ya dalam ruang pendidikan ketika masuk ruang keagamaan anjlok jadi terjadi apa dengan sukarela mereka melakukan penghancuran diri self-destruction menghancurkan dirinya sendiri ini maaf-maaf ya coba kita lihat deh kalau orang keluar dari gereja mereka endorfin yang dipicu sehingga hormon kebahagiaan yang muncul terus yang keluar dari vihara dopamin yang diproduksi dopamin mereka jadi tenang keluar ini maaf yang keluar dari masjid apa yang dipicu yang diproduksi adrenalin adrenalin iya begitu keluar sendal hilang adrenalinan tambah naik endorfin dopamin dopamin kalau adrenalin dan adrenalin nah ini harusnya saudara-saudara kita dari kelompok mayor yang datangnya terakhir di negeri ini harus belajar juga kepada kakak-kakaknya bagaimana kakak-kakaknya ini memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat luas sehingga ketika keluar dari keluar dari ruang peribadatan mereka menjadi tenang menjadi bahagia bukan menjadi apa namanya sesuatu yang reaksinya yang dipicu oleh adrenalin tadi ketakutan karena ada ancaman ini akan bikin jenuh apalagi generasi muda akan jenuh tentang ancaman dan lain sebagainya itu akan menjemuhkan jenuh sekali oke